5 Senjata Rezim Nazi Untuk Menaklukkan Dunia Swerer Gustaf Meriam Swerer Gustaf adalah suatu meriam terbesar yang pernah dibuat dalam sejarah manusia, dengan berat sekitar 1.350 ton. Meriam itu bisa menembakkan peluru berukuran 800 mm seberat 7 ton. Sistem persenjataan itu harus ditangani oleh 250 orang. Karena beratnya, maka meriam itu diangkut menggunakan angkutan rel kereta. Tapi ukuran itu terlalu besar sehingga dapat menjadi sasaran empuk pesawat pembom musuh. Walaupun demikian, pihak Nazi sempat membuat meriam itu dan menggunakannya dalam pengepungan Sevastopol dan Stalingrad. Meriam Matahari Salah satu konsep senjata super yang luar biasa namun tidak pernah terrealisasi oleh Nazi adalah senjata matahari. Meskipun terdengar seperti sesuatu dari cerita fiksi, pihak Nazi Jerman merencanakan untuk meluncurkan cermin dengan garis tengah sepanjang 1,5 km ke orbit geosinkronous di atas bumi. Cermin ini direncanakan dapat diatur untuk memantulkan sinar matahari ke arah yang dapat dikendalikan, dengan tujuan untuk memanipulasi dan mengarahkan panas matahari untuk membakar kota-kota. Landkreiser P1000RT, angkatan darat Jerman terkenal dengan kekuatan hebat tank mereka. Tidak mengejutkan ketika mereka kemudian merancang tank terbesar dan terkuat di dunia, yaitu Landkreiser P1000RT. Rencananya, tank itu memiliki panjang 44 meter dengan tinggi setara gedung 4 lantai. Dengan bobot 1000 ton metrik, tank itu lebih berat daripada tank manapun sedunia. Rancangannya disetujui oleh Edward Grotein, seorang direktur kru, pada 1942. Tapi, tank itu tidak praktis untuk dibuat dan rencana itu kemudian dibatalkan. Meriam Super V3, gagasan pembuatan senjata itu datang bersamaan dengan misi untuk menghancurkan kota London, setelah pembuatan roket V2 dan rudal V1 yang juga dibuat untuk tujuan yang sama namun gagal. Meriam V3 termasuk senjata paling mematikan buatan Nazi dan tiap jamnya mampu menembak 300 peluru panjang berukuran 2,7 meter dengan jangkauan 165 kilometer. Meriam itu dibangun dan kemudian diarahkan ke London, tapi beberapa bagian pentingnya telah terlebih dahulu dihancurkan oleh pesawat-pesawat pembom Inggris sebelum sempat beraksi. Panzer VIII Maus Salah satu senjata andalan yang dikembangkan oleh pihak Nazi adalah kendaraan lapis baja Maus, yang dirancang oleh Ferdinand Porce. Ironisnya, Ferdinand Porce sendiri kemudian terkenal dengan merancang mobil sport yang terkenal setelah perang usai. Kendaraan ini memiliki bobot yang luar biasa, mencapai sekitar 145 ton, sehingga membuatnya sulit untuk dilintasi melalui jembatan atau untuk perjalanan jarak jauh. Dalam perancangannya, Maus dirancang agar mampu melintasi sungai, meskipun hanya mampu mencapai kedalaman 13,5 meter. Namun, karena rancangan kendaraan ini tidak praktis, proyek pembuatannya akhirnya dihentikan. Purwa rupa yang belum sempurna pun akhirnya disita dan dihancurkan oleh pihak lawan. Hal ini menggambarkan tantangan dalam mengembangkan teknologi militer yang efektif dan sesuai dengan kondisi medan serta tuntutan pertempuran. Sebagai penutup, kita telah menjelajahi sejarah yang kompleks dan sulit terkait dengan kata, nazi. Penting bagi kita untuk tetap mengingat bahwa sejarah ini penuh dengan pelajaran tentang bahaya ideologi ekstrim dan konsekuensi tindakan yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Kita harus selalu mengambil kesempatan untuk belajar dari masa lalu dan mendorong penghargaan terhadap perdamaian, keragaman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga melalui pengetahuan dan pemahaman, kita dapat mencegah terulangnya tindakan kejam seperti yang pernah terjadi. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan edukatif ini. Akhir dari Kalimantan